Intro Regulasi baru soal kuota pemain asing membuka lembaran baru di kompetisi Liga Indonesia musim 2023-2024. Jika sebelumnya menggunakan format 5 plus 1 Asia, kini format 5 pemain asing bebas federasi dan 1 pemain khusus dari ASEAN. Aturan ini lantas memunculkan banyak muka baru di klub kontestan Liga Indonesia, termasuk Persi Kediri. Squad macan putih telah memenuhi regulasi itu dengan 6 pemain asing, satu di antaranya adalah back tim Nas Filipina Simon Alexander Santos Lingbo. Simon Lingbo usai menjalani sesi latihan di Stadion Brawijaya Kediri mengatakan, regulasi tersebut sangat bagus untuk para pemain dari Asia Tenggara untuk menarik minat berkarir ke Indonesia. Tujuannya tentu untuk membuat sepak bola di Indonesia lebih baik lagi. Tentu ini menjadi kesempatan yang bagus untuk saya dan pemain Asia Tenggara lainnya bisa berkarir di sini. Merasakan pengalaman tentang kultur sepak bola berbeda, kompetisi hingga atmosfer supporternya. Kata back kelahiran Norwegia berusia 25 tahun itu. Hal itulah yang membuat Simon Lingbo tidak membuatnya berpikir panjang untuk menerima pinangan Persi Kediri. Terlebih, dirinya sudah tahu betul kalter sepak bola Indonesia dengan fanatisme supporter terkenal di Asia Tenggara. Saya berpengalaman bertanding melawan Indonesia saat piala AFF Filipina kalas 1-2 di Manila pada 2 Januari 2023 lalu. Supporter Indonesia mendukung penuh, bahkan hadir lebih banyak dibanding supporter Filipina. Ungkap Simon Lingbo yang sebelumnya membela United City FC. Dan ketika Persi menghubungi saya, tidak ada alasan untuk berpikir dua kali menerima tawaran itu. Sekarang saya hadir di sini dengan membawa harapan baru untuk meraih prestasi bagus dalam karir saya. Pungkas pencatat satu gol dan dua asis dalam tujuh pertandingan Liga Primer Filipina musim 2022 tersebut. Terima kasih telah menonton!